Respon menohok virus Arafik soal permintaan maaf Galih Ginanjar Dilasir Viva Kasus ikan asin kembali menjadi perhatian ketika Galih Ginanjar yang saat ini sudah mendekam Di dalam penjara menulis surat permintaan maaf untuk mantan istrinya Virus Arafik dan keluarga besarnya Seperti yang sudah diketahui pihak Galih Ginanjar memang selalu berupaya damai dengan virus Sekian lama tutup mulut dari awak media Virus Arafik akhirnya buka suara berihal permintaan maaf dari mantan suaminya tersebut Sambil berurai air mata wanita kelahiran Jakarta itu merasa kecewa dengan permintaan maaf dari Galih Ginanjar Virus merasa bahwa permintaan maaf Galih sudah terlambat Selama ini virus kesal karena penderitaan selalu diledek dan ditertawain oleh pihak Galih Ginanjar Terus sudah kayak gini nyesel baru minta maaf Terus kemarin kemana Itu jawaban aku Karena kalian enggak tahu apa yang aku rasain Tapi apa yang aku alami saat ini Semua ada batasnya Waktu aku nangis Waktu aku menderita Kalian kemana Kenapa Kalian ngetahuin saya Ucap virus sambil menangis saat usai acara HAUTI Inset ditendian selasa 30 Juli 2019 Selama ini virus mengungkapkan bahwa dirinya selalu berusaha kuat untuk anak-anak dan keluarga besarnya Kasus penghinaan yang dialaminya itu sudah membuat sakit hati dan malu Aku berusaha kuat untuk anak-anak Berusaha kuat untuk mama aku Aku cuma punya mama yang aku harus kuatin Kata virus Dari kasusnya itu Virus berharap Dia akan menjadi wanita yang lebih kuat dan tangguh Dalam menjalani hidup Dia juga merasa bahagia Karena sang suami Suami Siptyan Selalu memotivasinya Aku cuma mohon teman-teman doain aku jadi wanita yang kuat Aku bisa berjalan lagi Tegak Untuk anak-anak semuanya Untuk suami aku Karena aku kasian juga Suami aku akhirnya memotivasi aku Terus setiap hari Ujar virus Terus setiap hari Terus setiap hari Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax